Intro Sahabat keluarga Muslim Tadi kita telah mendapatkan penjelasan Betapa kemuliaan Allah berikan kepada Zubir bin Awam di dalam Perang Badar Mari saya akan menunjukkan kepada anda Satu contoh atau satu dua cerita Tentang betapa hebatnya Zubir bin Awam Betapa beraninya Zubir bin Awam Ketika kaum muslimin, pasukan kaum muslimin Itu berhadapan dengan kafir Quraish Pernah diceritakan bahwa Di saat Perang Badar itu Ada seorang yang bernama Ubaidah bin Said bin As Yang dikenal dengan Abu Dhatu Qabs Orang Mekah Mengenal Abu Qabs ini Sebagai seorang yang memiliki badan yang besar Besar, kekar, kuat, pemberani Saat itu ketika di peperangan Badar Sebagaimana yang diceritakan sendiri Oleh Zubir bin Awam Aku bertemu dengannya katanya Yaitu Abu Dhatu Qabs ini Aku bertemu dengannya Saat itu Pasukan muslimin Mengadu kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ada seorang yang begitu Mengganggu kami ya Rasulullah Menyulitkan kami Kenapa sahabat keluarga muslim Abu Dhatu Qabs ini disebut Oleh sahabat-sahabat yang saat itu mengikuti perang Sebagai orang yang menyulitkan Yang menyusahkan pasukan muslimin Karena ketika itu Abu Dhatu Qabs ini Melindungi semua dirinya dengan pakaian besi Tidak ada celah yang terlihat ketika itu Bukan hanya dirinya Kuda tunggangan Yang ia pergunakan ketika itu Juga dilindungi Oleh sesuatu yang dapat melindungi Dari mungkin sahabatan pedang Kau muslimin Dari mungkin tombak Dari mungkin panah Kau muslimin Maka ketika itu Rasulullah SAW Meminta kepada Dubir bin Awam Hadapi wahai Dubir Abu Dhatu Qabs Yang dikeluhkan Yang disampaikan beritanya Oleh pasukan muslimin Kepada Rasulullah SAW Maka Perhatikan Sahabat keluarga muslim Apa yang dilakukan Atau strategi apa yang dilakukan Oleh Dubir bin Awam Ketika itu Menghadapi Abu Dhatu Qabs Yang memiliki badan besar Yang seluruh tubuhnya dilindungi Oleh tameng Oleh pakaian besi Yang dia pakai ketika itu Sehingga disebutkan Tidak ada celah Tidak ada satu celah pun Yang memungkinkan Pasukan muslimin Untuk membantainya Untuk Menyabatkan pedang Untuk menombakkan tombak Atau untuk melesatkan Sebuah anak panah Ketika itu Dubir bin Awam Berkeliling Atau dia mengelilingi Abu Dhatu Qabs ini Sekiranya Dubir ingin melihat Dimana letak kelemahannya Atau Sekiranya Dubir bin Awam ingin melihat Di peluang mana Di momen mana Atau di posisi mana Abu Dhatu Qabs ini Mungkin akan dikalahkan Maka ketika itu Kata Dubir bin Awam Aku melihat katanya Satu celah Satu celah kosong Di antara kedua matanya Maka Kata Dubir bin Awam pun Aku kemudian Melemparkan tombakku Yang persis Mengenai mata Abu Dhatu Qabs ini Kemudian Abu Dhatu Qabs ini Mati Apa yang dikatakan Oleh Dubir bin Awam Ketika aku mencabut Tombak Yang mengenai mata Abu Dhatu Qabs itu Aku rasakan kesulitan Untuk menarik kembali Kenapa? Sahabat keluarga muslim Karena tombak Yang dilontarkan Oleh Dhabi bin Awam Itu menembuh sampai kepalanya Sampai kata Dubir bin Awam Sampai mata tombak itu pun Bengkok Begitulah Kerasnya Atau begitulah kuatnya Sekaligus menggambarkan Besarnya tenaga Dubir bin Awam Ketika melontarkan tombak itu Kepada Abu Dhatu Qabs itu Tidak sampai disini Sahabat keluarga muslim Selain Abu Dhatu Qabs ini Yang dibunuh Oleh Dhabi bin Awam Yang merupakan Lawan berat Yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kepadanya Siapakah Kafir Quresh yang lain Yang dibunuh oleh Zubir bin Awam Anda mungkin masih ingat Nama Nofal Bin Khwailid Bin Asad Ini adalah pamannya Pamannya Paman kandungnya Yang dulu pernah Dalam episode Tolha bin Ubaidillah Saya menyampaikan Nama Nofal Bin Khwailid Bin Asad ini Seorang tokoh Quresh Yang digelar sebagai Singa Quresh Singanya Quresh Yang berbadan besar Yang ditakuti oleh Orang-orang Quresh Yang saat itu Menangkap Abu Bakar As-Siddiq Dan Tolha bin Ubaidillah Nofal bin Khwailid Bin Asad ini pun Mati di tangan Zubir bin Awam Beginilah Sahabat keluarga Muslim Yang senantiasa Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Zubir bin Awam Hadir Memberikan semangat Karena memang Hampir di semua Front-front perang Yang dia ikuti Baik semasa Rasulullah Ataupun setelahnya Dia selalu menjadi Orang yang terdepan Jadi kalau seandainya Berhadapan dua pasukan itu Dia selalu Berada di depan pasukan Sampai menunggu Teriakan takbir Yang menandakan Bolehnya Pasukan kaum muslimin itu Menyerang Berbeda memang Karakter sifatnya Inilah mungkin Yang pernah kita sebutkan Sebuah karakter Yang diwariskan Yang dididikkan Oleh ibunya Yang tercinta Sofia Binti Abdul Muttalib Jadi ketika Berada dua pasukan Dia selalu di depan Sampai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Meneriakan takbir Maka dia selalu Menjadi orang yang Pertama menyerang musuh Sekiranya Semangat Jihad Keberanian Zubir bin Awam Pantaslah Kalau Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Bahwa dia Adalah Hawariku Sampai jumpa